Kalau kamu bisa memilih mau hidup sampai tahun berapa, apa jawabanmu? 2050? 2100? Atau bahkan 2200? Sangat menakjubkan ya, bila ada manusia yang bisa bertahan hidup hingga ratusan tahun. Namun bakalan sia-sia juga tuh saat penuaan terjadi dan nantinya mayoritas hidupmu diisi oleh penyakit dan segala gangguan lain terhadap tubuhmu. Karena itu, para ilmuwan sekarang ini tidak lagi berfokus pada lifespan atau berapa lama kamu hidup, melainkan healthspan yaitu seberapa panjang kamu menjalani hidup dalam keadaan sehat. Banyak yang bilang, lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu memang benar. Dengan tidak merokok, menghindari junk food, dan rajin berolahraga dapat mencegah tubuhmu terjangkit dari berbagai macam penyakit. Namun ada perspektif lain nih. Dibanding mencegah dengan melakukan hal tadi, bagaimana kalau kita cegah saja tubuh dan sel-sel kita dari penuaan agar saat usia tua nanti, metabolisme kita tetap kuat melawan berbagai penyakit. Itu memang akan bikin semuanya jadi lebih mudah ya? Tapi apa mungkin untuk dilakukan? Saat penuaan terjadi, sel-sel penyusun dasar jaringan akan menjadi lebih besar dan kehilangan kemampuan untuk membelah dan memperbanyak diri. Terjadi juga peningkatan zat lemak di dalam sel yang membuat mereka berfungsi secara tidak normal. Jaringan dalam tubuh pun akan menjadi semakin kaku yang membuat organ, pembuluh darah, hingga saluran udara pun merubah lebih kaku. Hal ini menyebabkan menurunnya kemampuan tubuh untuk menyerap oksigen dan nutrisi. So, bisakah kita mengobati ini? Menurut studi terhadap tikus, setidaknya terdapat 4 obat yang memiliki efek anti-aging terbesar. Pertama, rapamaisin. Obat yang sudah biasa diberikan kepada manusia untuk memblokir pertumbuhan jenis kanker tertentu ini, ternyata sangat efektif untuk memperpanjang umur tikus jantan dan petina yang sehat sebanyak lebih dari 20%. Walaupun obat ini diperkirakan juga bisa mencegah penyakit terkait usia dan penurunan fisiologis, namun belum bisa dipastikan apakah rapamaisin aman diberikan kepada orang sehat dalam jangka panjang untuk memperpanjang usia. Obat kedua adalah Ecarbose. Obat yang biasa digunakan untuk mengontrol diabetes pada manusia ini, ternyata juga terbukti efektif untuk memperpanjang umur tikus lah. Diketahui, tikus jantan berhasil diperpanjang umurnya hingga 22%, sementara tikus betina 5-10%. Wah! Kemudian ada 17-alpha estradiol, yang telah dibuktikan berhasil memperpanjang umur tikus jantan 15-18%, namun tidak terjadi pada tikus betina. Yang terakhir adalah Metformin. Obat diabetes yang sudah diberikan kepada manusia sejak lama ini, ternyata juga bisa tuh, melindungi hewan dari Alzheimer dan kanker. Ilmuwan bernama Nir Barzi lain dari Albert Einstein College of Medicine memimpin sebuah uji coba obat ini kepada manusia. Proyek yang disebut Time atau Target Aging with Metformin ini, berencana akan melibatkan orang-orang berusia 65 hingga 80 tahun, untuk dilihat apakah obat tersebut dapat menunda penyakit yang berhubungan dengan umur, seperti kanker, demensia, strok, hingga serangan jantung. Diketahui Metformin sendiri bekerja dengan menggunakan protein sel dan menurunkan aktivitasnya. Hal ini dinilai mirip dengan cara kerja diet pembatas kalori, yang terbukti telah membuat hewan hidup lebih lama. Sayangnya, penelitian ini tidak mendapatkan sokongan dana yang cukup, karena Metformin merupakan obat jeneri. Oleh karena itu, hal ini bisa mengurangi potensi keuntungan bagi perusahaan obat. Walaupun ada kemungkinan obat-obatan tadi bisa bekerja untuk memperpanjang usia manusia, namun itu tidaklah mudah, guys. Menurut seorang clinical psychologist bernama Richard Miller, PhD, beberapa tantangannya adalah politik dan undang-undang tentang obat. Membangun dukungan untuk penelitian semacam ini harus dilakukan dengan mempromosikannya kepada orang-orang hingga isu ini menjadi ramai. Diharapkan para ilmuwan terbaik di dunia akan tertarik dengan penelitian ini dan bisa mempengaruhi pemerintah untuk memberi pendanaan yang besar. Wah, rumit juga ya. Well, narasi tentang melawan penuaan manusia memang sudah sejak lama ya dibahas. Tapi, sepertinya kita belum siap tuh menghadapi realitas sosial jika umur manusia bisa diperpanjang puluhan hingga bahkan ratusan tahun. Misalnya, apa yang harus kita lakukan saat usia 100? Apakah karena umur panjang tersebut, kita malah tidak memiliki motivasi hidup lagi hingga akhirnya bunuh diri? Semoga penelitian ilmiah dan sosial bisa berjalan berdampingan untuk menjawab hal ini ya. Nih guys, itu tadi informasi yang dapat TSP berikan kepada kalian semua. Bagaimana pendapat kalian, guys? Sampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa!